Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sedia mawang Narkampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat terkait dengan Pengisian jadwal pelajaran di Simpatika Untuk semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Selaku pengatur Simpatika di Madrasahnya masing-masing Ada penyesuaian kurkulum merdeka Mengacu pada KMA terbaru KMA 40 tahun 2024 Untuk slide-nya ini Bisa nanti di-download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link-nya melalui Google Drive kami Bagi kawan-kawan yang ingin membaca lebih dalam atau lebih detail lagi Di sini kami sampaikan cuma sekedar membacakan saja Untuk ahlinya biasanya terkait masalah kurkulum Kita mengkoordinasi kepada wakamat bidang kurkulum masing-masing di Madrasahnya Ataupun kepala Madrasah Kami biasanya lebih ke teknis saja Ke aplikasinya langsung Jadi di sini kami bukan ahlinya juga terkait masalah kurkulum Cuma membacakan saja Untuk puin-puin penyesuaiannya Coba kita lihat Ini ada 7 Di bagian di sini Kita lanjut Di sini ada tabelnya Dari kormang KMA nomor 347 tahun 2022 Yang lama Menjadi kormang KMA nomor 40 tahun 2024 Ini penyesuaiannya bisa dilihat di sini Terutama terkait masalah MAPE dan alokasi jamnya Ada juga terkait masalah alokasi P5A-nya Dan ekipalensi Palisitatum dan kombinatum P5A-nya Maksimal dibatasi 6 jam penggungu Kita lanjut saja Kita cepat-cepat saja Di sini ada juga linknya Untuk melihat Data MAPE dan alokasi jamnya Di bagian HTTPS SID ini Kormang 40 Silahkan nanti di klik Ini gambaran di aplikasinya Terkait jadwal kelas mingguannya Ini untuk kematan luka Dibatasi maksimal 6 jam Pengomba Ini untuk P5A Maksimal 1 jam Dalam mingguannya Untuk penggungu Pengomba Equivalensi Untuk Fasilitator proyek Atau koordinator 6 jam maksimalnya Penggungu Terkait dengan Mata pelajaran khusus Pada MA keagamaan MA plus Keterampilan MA akademik Instancidikia Dan MA kejungguan Penisunan panduan Masih dalam proses Poin-poin idea Penderapan ke depan Bisa dilihat di sini Ada 3 Terima kasih Sudah selesai Slidenya cukup singkat Ada 13 salaman Di sini juga Kami sampaikan Untuk sementara Pada aplikasi Simpatikanya Untuk input Jam BK Ataupun TK Masih belum bisa Untuk Konkulom Merdeka Coba kita kembali Ke bagian teknis Meng-input Jam Gungu BK Atau TIK Biasanya di bagian di sini Edit GGM Gungu BK Atau TIK Coba kami Contohkan Kita coba tambahkan Apakah ini bisa Di sini ada Pengenatan Tawar link Langsung dengan aplikasinya Gagak Kalau lah Jadwal BK Atau TIK Untuk Konkulom K13 Yang Yang terksedia Untuk Kormat Tidak terksedia Kalau lah Jadwal BK Atau TIK Hanya terksedia Untuk sekolah Penelenggara Konkulom K13 Untuk Konkulom Di sini Belum ada Informasinya Mudah-mudahan Nanti ke depannya Ada penyesuaian Segera bisa Melakukan input BK Atau TIK Untuk Konkulom Berdeka Kita tunggu saja Nanti update Tampak kembangan Selanjutnya Dari sistem Simpatikanya Dari tim Pengembang aplikasi ini Untuk sementara Inputnya Seperti itu Sekali lagi Terkait masalah Konkulom Sesuai dengan KMA Yang terbang ini Silahkan nanti Berkombinasi langsung Dengan wakamat Bidang konkulom Masing-masing Di madrasahnya Begitu juga Dengan struktur Susunan Konkulom Berdekanya Belakang dan Isesuaikan Pada KMA Yang ada ini Oke Saya bisa Sampaikan Persempatan singkat Dan cepat Kali ini Kait Masalah simpatika Maaf Jika dalam penjelasan Tahap penyampaian kami Ada kurangan Tahap hilapnya Tahap salah Akhirnya kami sudah Dengan capa Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih